bab wudhu walahu syurutun wa furudun wa sunanun wa makruhatun wa nawaqib wudhu itu punya syarat jadi lahu, hunya kembali ke al-wudhu wudhu itu memiliki syaratnya lamnya dinamakan lam tamlik atau lamul milk ya, lam yang menunjukkan kepemilikan seperti lillahi mafis samawat ya, milik Allah segala apa yang yang ada di langit dan di bumi wudhu itu memiliki syurut syurut, jamak dari syaratun maknanya adalah syarat yang dimaksud syarat disini adalah syarat sah apa itu syarat sah? syarat sah itu adalah sesuatu yang harus terwujud supaya sebuah amal ibadah ada harapan diterima oleh Allah contoh misalnya sholat, syarat sahnya apa? menutup aurat misalnya artinya apa? kalau orang ingin punya harapan sholatnya diterima Allah ya jangan telanjang kalau sholat nah, itu maksudnya ya itu maksud dari syarat sah sesuatu yang harus dipenuhi supaya amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah tetapi, semata-mata terwujudnya syarat itu tidak membuat sebuah amal ibadah itu sah tidak jadi, orang misalnya memakai pakaian itu tidak langsung sholatnya diterima karena belum sholat dia jadi, diperlukan saat sebuah ibadah itu dilakukan wudhu sendiri sebenarnya adalah syarat sah wudhu itu syarat sah dari sholat artinya, orang kalau sholat tanpa wudhu tidak ada harapan sholatnya diterima oleh Allah tapi kalau sudah berwudhu maka baru dia punya harapan sholatnya diterima oleh Allah nah, ternyata wudhu itu juga punya syarat sah jadi, ini unik ya syarat sah yang punya syarat sah jadi, ini kasusnya berarti syarat sah yang punya syarat sah bertingkat berarti ya disini jadi, wudhu itu punya syarat sah artinya, biar wudhunya itu sah ternyata dia punya syarat-syarat begitu ya, nanti kita bahas rinciannya seperti apa